Bab 184 Sebenarnya Apa Yang Terjadi Masuk ke dalam aula perjamuan, terlihat aula perjamuan yang sangatlah luas di dalamnya, ada ratusan orang di dalamnya, semuanya adalah orang-orang muda, dan saat ini mereka terlihat sedang bercanda tawa. Saat ini, seorang wanita cantik dengan pakaian kuno sedang di tengah panggung, dia tersenyum dan berkata, Semuanya, mohon maaf sekali, CEO Huo sedang ada urusan, jadi tidak dapat hadir di acara lelang kali ini, jadi tolong pengertiannya. Semua orang menghela nafas, tidak tahu ada berapa banyak pemuda yang datang malam ini hanya untuk Alicia Huo yang cantik itu, dan ketika mendengar dia tidak hadir, seketika mereka sangat kecewa. Saat ini Jason Liang memandangi wanita cantik yang ada di atas panggung. Lalu berkata, dikatakan wanita cantik ini adalah pengawal dan juga asisten dari CEO Huo, dapat dikatakan dia adalah tokoh nomor dua di Jianai Corp, dia juga seorang wakil CEO, semua orang yang melihatnya akan bersikap sungkan padanya, dia bukanlah orang biasa. Jason Liang terlihat sangat serius, lalu menggelengkan kepalanya, membuat dirinya terlihat berpengetahuan. Ternyata suadara Jason juga mengetahui hal seperti ini, kamu benar-benar berpengetahuan. Edwin Chang segera menyanjungnya. Jason Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, perusahaan besar seperti ini sangatlah misterius. Benar-benar, Edwin Chang segera berkata, CEO dan asisten semuanya wanita cantik, benar-benar hebat sekali. Melin berkata dengan penuh semangat. Terry Lu memandangi tokoh-tokoh bisnis di sana, dan mengenai tindakan Alicia Huo, dirinya sendiri setuju dengannya, seorang tokoh bisnis memang harus saling mengenal satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dengan itu mereka baru dapat melangkah lebih jauh. Seperti ekonomi di beberapa kota lain, mereka telah mengumpulkan banyak aset, sehingga mereka dapat menyerang ekonomi kota lain, dan menghasilkan uang yang banyak dari sana, sedangkan Sibay masih belum bersatu, dan ini adalah satu-satunya kekurangan dari ekonomi Sibay. Dan di saat ini, ada seseorang yang berjalan ke arah Terry Lu, ketika dia tiba di hadapannya, Terry Lu tercengang. Untuk apa kamu datang? Terry Lu bertanya padanya. Yang datang adalah Chris Yun, ketika dia melihat Terry Lu, dia langsung menghampirinya. Dia berkata, aku datang melihat keramaian, Anastasia juga ada di sini. Ketika Terry Lu mendengarnya, dia baru mengerti ternyata seperti itu. Anastasia saat ini sangat tertarik bidang wartawan, jadi acara lelang seperti ini, dia pasti harus menghadirinya. Dan ketika Chris Yun ada di tempat Anastasia berada, hal ini tidak perlu diherakan lagi. Saat ini, Justin Liang bertanya, Tuan Lu, dia ini. Melihat Chris Yun yang berpakaian tidak biasa, seketika Jason Liang tidak berani sembarangan lagi. Ketika Terry Lu mendengarnya, dia berkata kepada Chris Yun, perkenalkanlah dirimu. Ketika Chris Yun mendengarnya, dia mengira orang itu adalah teman Terry Lu, jadi dia tersenyum dan berkata, Narnaku Chris Yun, sekarang aku bekerja di kantor wilayah perairan, tolong bantuannya. Ketika Jason Liang mendengarnya, dia dengan angkuh berkata, bukan masalah. Setelah Chris Yun melihatnya, dia tidak lagi bicara dengannya, kemudian Terry Lu memperkenalkan Melin padanya, dan mereka berdua berbicang beberapa saat. Beberapa saat kemudian, Terry Lu menemukan Anastasia yang sedang berada di tengah sekumpulan orang, lalu Chris Yun berkata, kakak Lu, apakah akhir-akhir ini kamu memiliki berita besar, akhir-akhir ini pekerjaan kakak Anastasia tidak terlalu lancar. Terry Lu tersenyum dan berkata, kamu cari satu orang, kemudian tampar dia, bukankah itu akan menjadi berita besar. Ketika Chris Yun mendengarnya, dia dengan kesal berkata, kakak Lu, kita tidak boleh bercanda seperti ini. Terry Lu langsung tertawa. Tiba-tiba, Chris Yun dengan misterius berkata, namun dua hari lalu memang ada sebuah berita besar, sayang sekali aku tidak bisa mengatakannya. Chris Yun menggelengkan kepalanya, dan terlihat seperti menyayangkannya. Tidak menunggu Terry Lu bertanya, Edwin Chang itu sudah ikut berbincang, kalian berdua, tidak perlu bertingkah misterius seperti itu, orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, jadi jangan sampai kalian ditertawakan orang lain. Edwin Chang sangat meremehkan Chris Yun dan Terry Lu, dan juga sangat muak ketika melihat mereka terus bicara. Saat ini Jason Liang yang membawa mereka mendapatkan wawasan baru, mengenai orang-orang kaya, dan bukan datang untuk mendengar mereka berdua membual. Ketika Chris Yun mendengarnya, dia terlihat kesal, namun ketika dia melihat Terry Lu terlihat biasa saja, dia tidak bicara lagi. Saat ini, Jason Liang berkata, sayang sekali CEO Huo tidak ada, sehingga kita tidak dapat melihatnya, benar-benar sangat disayangkan. Ketika Chris Yun mendengar ucapan tersebut, seketika dia merasa kesal, mereka semua tahu Alicia Huo dan Terry Lu memiliki hubungan yang tidak biasa, jadi apakah Alicia Huo pantas kamu dambakan? Kemudian saat ini Chris Yun mencibir, CEO Huo bukanlah keberadaan yang bisa kalian temui begitu saja, benar-benar konyol. Ketika Jason Liang mendengarnya, dia langsung marah, seorang tokoh kecil saja berani berbicara seperti itu padanya, dengan koneksi yang dia miliki sekarang. Dirinya dapat dengan mudah mengeluarkannya dari posisinya. Anak muda, perhatikan ucapanmu. Jason Liang berkata dengan kesal. Chris Yun menggerling matanya, lalu tersenyum dingin dan berkata, jika aku masih perlu memperhatikan ucapanku ketika bicara denganmu, maka posisi kamu itu setinggi apa? Ucapan Chris Yun itu memang benar, dengan identitasnya, dia adalah seorang tuan muda yang berkuasa di Si Bay, orang yang benar-benar berani mengusiknya, benar-benar sangatlah sedikit. Saat ini Jason Liang marah besar, dia membawa semua orang datang untuk menunjukkan identitasnya, tidak disangka dia dibuat marah oleh seseorang yang seperti ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahannya lagi? Tempat ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang hebat di dunia bisnis, bagaimana cara kamu bisa menyatu di tempat ini? Saat ini Jason Liang berkata dengan kesal. Baginya, Chris Yun ini pasti masuk dengan diam-diam, jadi dia akan memanggil Satpam untuk mengusirnya pergi, lalu menghabisinya di luar. Chris Yun tersenyum dan berkata, jika aku ingin datang aku hanya perlu langsung masuk saja, kenapa, apakah aku harus mendapatkan persetujuan darimu? Jason Liang sangat kesal hingga wajahnya menjadi pucat, dia benar-benar tidak dapat menahan amarahnya lagi. Saat itu dia langsung berteriak dengan keras, Satpam, Satpam. Kemudian, dia Satpam segera datang. Ada apa tuan? Seorang Satpam bertanya. Jason Liang dengan wajah muram berkata, aku curiga orang ini tidak memiliki surat undangan, dan menyelinap ke dalam pertemuan ini, sekarang aku ingin kalian memeriksa surat undangannya, lalu usir dia keluar, dengan identitasnya, dia sama sekali tidak layak masuk ke tempat ini. Kris Yun terlihat tidak acuh, lalu tersenyum mencibir menatap Jason Liang. Dan saat ini, Melin menyadari ada yang salah, lalu segera berkata, sudahlah, kita semua ini teman, untuk apa ribut hingga seperti ini. Sedangkan saat ini Terry Lu terlihat tidak peduli, dia juga tidak bicara, karena Jason Liang sendiri yang mencari masalah, maka dia juga tidak berdaya. Saat ini, Satpam itu berkata, tunggu sebentar, aku akan memanggil penanggung jawab kami datang. Setelah berkata, Satpam itu langsung pergi, tugas Satpam hanyalah menjaga keamanan di sana, jadi mengenai seseorang menyelinap masuk atau tidak, dia harus mengundang orang yang bertanggung jawab untuk memutuskannya. Saat ini, Jason Liang menatap Kris Yun dengan tatapan dingin, dia telah memikirkannya, bagaimana cara dia menghabisi orang ini setelah keluar dari sana. Beberapa saat kemudian terlihat Miwayeki datang di bawah pimpinan Satpam tersebut. Meline terlihat cemas, dia dan Terry Lu juga tidak memiliki surat undangan, jika benar-benar diperiksa, maka mereka dapat dianggap sebagai penyelinap, tidak masalah baginya jika diusir, namun jika Terry Lu yang diusir keluar, maka itu akan terlihat sangat buruk. Miwayeki mendekat, kemudian saat ini Jason Liang tersenyum dengan elegan, jika dapat memiliki hubungan dengan wanita ini, maka itu adalah sebuah kehormatannya, dan dia akan sangat terhormat jika menceritakan hal ini. Namun, ketika wanita cantik itu mendekat, dia terkejut, kemudian dia berjalan ke depan Terry Lu, lalu membungkuk sembari berkata, Tuan Lu. Terry Lu mengangguk sebagai jawabannya. Seketika Jason Liang, Edwin Chang, dan Nanda Su tercengang. Ada apa ini? Beberapa saat kemudian, Miwayeki baru berdiri tegak, lalu berkata kepada Chris Yun, ternyata Tuan Muda juga datang. Chris Yun tersenyum dan berkata, karena ini acara milik CEO Huo, tentu saja aku harus datang. Miwayeki mengangguk, kemudian dengan sopan berkata kepada Terry Lu, tidak disangka Tuan juga tertarik dengan perjamuan seperti ini, jika awal tahu, aku akan mempersiapkan sebuah acara untuk penyambutanmu. Ketika ucapan Miwayeki itu keluar, Jason Liang dan yang lainnya lebih. Terkejut lagi, pria tidak berguna ini, kenapa dapat membuat tokoh nomor 2 Jiamei Corp bertindak begitu sungkan padanya, hingga ingin secara langsung menyambutnya, benar-benar sangat mengejutkan. Dan di saat ini, Terry Lu berkata, Aku hanya mengetahuinya dengan kebetulan saja, jadi aku datang dengan temanku, kamu tidak perlu memdulikan aku. Ketika Melin melihat hal tersebut, dia merasa sangat kagum, dia merasa tidak ada orang yang tidak Terry Lu kenali, dan tidak ada hal yang tidak dapat Terry Lu lakukan, benar-benar sangat hebat. Setelah Miwayeki mendengarnya, dia mengangguk, lalu berkata, Tadi Satpam berkata ada masalah, jadi ingin meminta aku memeriksanya. Tuan Lu, sebenarnya apa yang terjadi? Bab 185 Jangan salahkan aku bersikap tidak sungkan. Tidak menunggu Terry Lu bicara, Chris Yun sudah terlebih dahulu berkata, Tuan ini berkata aku masuk menyelinap, dan ingin mengusir aku keluar. Chris Yun tersenyum aneh, lalu memandang ke arah Miwayeki. Ketika Miwayeki mendengarnya, dia langsung marah, identitas dari Chris Yun, bahkan dirinya saja akan bersikap sungkan padanya, terlebih lagi dia adalah teman dari Tuan Lu, atas dasar apa orang lain boleh mempertanyakannya. Kemudian dia menatap ke arah Jason Liang, dan perlahan berkata, Tuan Yun adalah tamu terhormat kami, apakah kamu keberatan? Saat ini, ekspresi Jason Liang berubah, setelah mendengarnya, dia baru sadar identitas Chris Yun tidaklah biasa. Enam kemudian dengan gagap dia berkata, aku hanya curiga dia tidak memiliki surat undangan, tidak ada maksud lain. Setelah Miwayeki mendengarnya, dia tersenyum dingin dan berkata, Tuan Yun adalah putra dari tokoh nomor satu komite partai kota, dia juga teman dari Tuan Lu, kemanapun dia ingin pergi dia boleh menghadirinya, apakah kamu berani mempertanyakannya? Jason Liang, Edwin Chang dan Nanda Su hampir saja memuntahkan darah ketika mendengarnya. Apakah mereka sedang dipermainkan? Setelah mereka bertiga mengetahui identitas Chris Yun, mereka langsung ketakutan, karena jika mengusik orang ini, apakah mereka masih bisa hidup di Sijing? Saat ini tubuh mereka bertiga bergetar, lalu dengan ketakutan menatap Chris Yun dan berkata, Tuan Yun, kami ini bodoh, kami tidak mengenalimu, tolong jangan perhitungan dengan kau. Melihat sikap mereka semua. Chris Yun berkata, jika bukan karena kakak Lu, aku sudah tidak akan menanggapi kalian, sepertinya kalian benar-benar menanggap diri kalian sangat hebat. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua lebih terkejut lagi, dengan identitas Chris Yun, ternyata dia memanggil Terry Lu ini sebagai kakak, kalau begitu seberapa mengerikannya identitasnya. Dan di saat ini, Miwa Yeki dengan kesal berkata, usir tiga orang ini keluar, dan mereka bertiga akan masuk ke daftar Blacklist Jamaica. Miwa Yeki memberikan perintah, maka tentu saja Satpam langsung, mengambil tindakan, mereka segera berkata kepada Jason Liang dan yang lainnya, silahkan. Pegawai dalam tentu saja tahu, Miwa Yeki bukan hanya pengawal dari CEO Huo, dia adalah asistennya, ucapannya dapat dikatakan setara dengan CEO Huo. Bahkan di dalam urusan penting perusahaan, CEO Huo juga sangat menghargai sarannya, sering berdiskusi dengannya, dan ini sudah bukan rahasia lagi di dalam perusahaan, jadi hal kecil seperti ini, dia sepenuhnya berhak melakukannya. Saat ini, mereka bertiga dibawa keluar dari sana. Chris Yun dapat membiarkan mereka pergi begitu saja, mereka sudah sangat beruntung, jadi mengenai citra mereka, mereka sudah sama sekali tidak peduli. Saat ini, ketika Melin melihat mereka bertiga pergi, dia diam-diam menghela nanfas, sejak Jason Liang mengatakan hal-hal yang tidak pantas, dia sudah tahu orang-orang ini akan menerima akibatnya, dengan kemampuan Terry Lu, mereka benar-benar bukanlah apa-apa, dan ternyata benar, mereka semua segera tertampar oleh tindakan mereka sendiri. Dan di saat ini, Chris Yun dengan misterius berkata, kakak Lu, dua hari lalu benar-benar terjadi masalah besar, apakah kamu tertarik untuk mengetahuinya? Masalah apa? Karena Chris Yun terus membicarakannya, dia juga menjadi penasaran. Chris Yun melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berkata, mari kita cari sudut yang sepi, aku tidak bisa membicarakannya di sini. Setelah Terry Lu mendengam ya, dia segera mengangguk pada Miwa Yeki. Miwa Yeki segera membawa mereka ke sebuah ruangan. Dan ketika Chris Yun mengatakan, dia tidak dapat sembarangan membicarakannya, maka masalah ini pasti sebuah rahasia besar, jadi rasa penasarannya menjadi semakin besar. Tiba di dalam ruangan, Melin berdiri di depan pintu masuk, lalu berkata, kalian berbincanglah, aku ingin jalan-jalan di luar. Chris Yun dan Terry Lu memiliki rahasia, Melin merasa dirinya tidak pantas tahu, jadi dia tidak ingin masuk. Setelah Terry Lu mendengam ya, dia berkata, baiklah, nanti aku akan cari kamu setelah keluar. Melin mengangguk, kemudian pergi keluar. Saat ini Terry Lu, Chris Yun, dan Miwa Yeki ada di dalam ruangan, dan sudah tidak ada orang lain. Kemudian Chris Yun menggelengkan kepalanya, dengan ekspsi yang sedang berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Ketika Terry Lu melihatnya, dia langsung menendang bokong dari Chris Yun, menendangnya hingga terhempas duduk di atas sofa, dan memarahinya, kamu ingin menceritakannya atau tidak, untuk apa membuat aku penasaran. Chris Yun memegangi bokongnya, dan berkata, kalian benar-benar kasar. Chris Yun yang menyedihkan sering dipukuli oleh Anastasia, lalu terkadang juga harus dipukuli oleh Anastasia, dia merasa dirinya yang merupakan murid dari penguasa komite partai kota ini sangat menyedihkan. Dan di saat ini, Terry Lu berkat, kamu ingin mengatakannya atau tidak? Aku akan menceritakannya. Chris Yun tidak berani membuat Terry Lu penasaran lagi, jadi dia segera berkata, Ternyata, dua hari lalu, di sebuah desa, ada sebuah kasus pembantaian desa dan ratusan penduduk desa mati dalam waktu satu malam, selain itu mereka juga mati dalam kondisi yang mengenaskan, mereka seperti terserap oleh darah hingga kering, lalu hanya tersisa kulit dan tulang. Masalah ini sedang dirahasiakan dengan rapat, orang luar tidak ada yang tahu, dan Chris Yun mengetahui hal ini dari mulut ayahnya. Setelah Terry Lu mendegarnya, dan mengerutkan alisnya. Kasus sebesar ini benar-benar sangat mengerikan, selain itu cara mati korban juga sangat aneh, dan Terry Lu merasa ini buka kasus pembantaian biasa. Mari kita pergi, antar aku pergi melihatnya. Terry Lu segera berkata, Chris Yun merasa sangat senang, sebenarnya maksud ayahnya adalah ingin mendapatkan bantuan dari Terry Lu, hanya saja Terry Lu baru saja menerima permintaannya untuk mendidik Chris Yun, jadi jika terus-menerus meminta bantuan Terry Lu, George Yun merasa sungkan. Jadi dia memberi tahu hal ini pada Chris Yun, memintanya sengaja memberi tahu hal ini pada Terry Lu, dan lihat dia akan tertarik atau tidak. Bagaimanapun, masalah sebesar ini, dirinya sebagai seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Apakah aku harus ikut pergi? Melihat mereka berdua akan pergi, Miwa Yeki segera berkata. Terry Lu berpikir sejenak, lalu berkata, tidak perlu, beberapa waktu ini Alicia Huo tidak ada, kamu pusatkan perhatianmu pada perusahaan saja, masalah ini biarkan aku yang menanganinya, selain itu, tolong jaga Melin, nanti antar dia pulang, dan beritahu dia aku harus pergi karena ada urusan. Setelah mengatu segalanya, Terry Lu dan Chris Yun langsung pergi dengan cepat. Chris Yun mengendarai mobilnya, dan setelah perjalanan selam dua jam, mereka berdua tiba di tengah gunung West, di sebuah desa yang bernama Desa Mojiawa. Desa ini hanya memiliki seratus penduduk, karena transportasi yang kurang praktis, mereka menjadi terisolasi dan miskin. Dan saat ini, tempat ini dijaga dengan ketat, bahkan sebelum tiba di desa dalam jarak ratusan mil jauhnya, sudah ada pos penjaga di sana. Namun karena ada Chris Yun di sana, mereka dapat melewatinya dengan mudah. Setelah mereka berdua melewati beberapa pos, akhirnya mereka tiba di depan desa. Saat ini sudah jam 9 malam, namun di sana masih ada sekitar 30 polisi, mereka semua memegang alat khusus, dan mencari petunjuk di sekitar sana. Namun ketika Chris Yun baru menghentikan mobilnya, di bawah sorotan lampu mobil mereka berdua baru melihat, seseorang yang berusia sekitar 30 tahun, dia adalah polisi wanita cantik yang terlihat dingin, lalu di pundaknya ada gelar yang bersinar. Sial, kenapa wanita itu ada di sini? Ketika Chris Yun melihatnya, dia langsung berkata, ada apa? Terry Lu bertanya. Chris Yun menghela nafas dan berkata, dia adalah Lenana, dia terkenal keras kepala, bahkan ketua divisi mereka saja merasa pusing padannya, dia memiliki keterampilan yang sangat baik, namun dia tidak dapat menerima saran dari orang lain. Beberapa hari lalu, ketua tim divisi investigasi baru saja didepak, dan karena itu dia dipromosikan, dan karena sifatnya yang keras kepala, dia masih menjadi seorang wanita lajang meskipun sudah berusia 30 tahun, dan di dalam kepolisian ada desas-desus dia seorang lesbian. Ketika Terry Lu melihat ekspresi Chris Yun, dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu juga tidak berdaya padanya. Wajah Chris Yun menjadi merah, kemudian dia terdiam, Lenana ini terkenal tidak pernah menghargai orang lain, bahkan Chris Yun cemas dia juga tidak akan menghargai dirinya. Dan saat ini, Lenana mendekat ke mobil, lalu mengetuk jendela mobil dan berkata, siapa, cepat turun dari mobil, dan tunjukkan surat izin. Chris Yun dan Terry Lu turun, kemudian Chris Yun tersenyum dan berkata, ketua Lena, apa kabar, sudah lama tidak bertemu. Ketika Lenana melihat yang datang adalah Chris Yun, dia dengan ekspresi dingin berkata, untuk apa kamu datang, apakah kamu tidak tahu tempat ini terlarang. Benar-benar keras kepala, Chris Yun saja tidak dia hargai. Chris Yun mengetahui sifatnya, jadi dia tersenyum dan berkata, aku tahu kalian sedang kesulitan, jadi aku mencari bantuan dari seseorang yang hebat untuk membantu kalian. Tatapan Lenana tertuju ke arah Terry Lu, dia mengamati Terry Lu dan berkata, sembarangan, apakah hal penting seperti ini boleh ada ikut campur dari orang awam. Cepat pergi, jika tidak, jangan salahkan aku bersikap tidak sungkan. Bab 186 mengajari aku yang lebih pintar ini. Ketika Chris Yun mendengarnya, dia sudah sedikit tidak dapat meriahannya, jadi dia berkata, siapa yang sedang kamu takuti, aku ini datang dengan niat baik untuk membantu. Seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kamu berani mengajari aku yang lebih pintar ini. Lenana berkata dengan wajah muram, kamu. Chris Yun seketika tidak dapat mengatakan apa-apa. Setelah Terry Lu melihat kondisi tersebut, dia segera memberikan penjelasan, ketua Lena, masalah ini agak aneh, jika menyelesaikannya dengan cara biasa, mungkin kasus ini mudah dipecahkan. Kamu ini siapa? Lenana bertanya dengan nada dingin. Chris Yun segera berkata, dia ini orang hebat, tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan, aku rasa kamu serahkan saja pada dia, jadi selanjutnya tidak perlu merepotkan kamu lagi. Lenana memandangi Chris Yun dan Terry Lu beberapa saat, kemudian berkata, cepat usir dua orang ini keluar. Seketika, datang beberapa polisi, kemudian berdiri di sisi mereka berdua. Ketika Chris Yun melihatnya, dia merasa sangat marah. Dia ini Chris Yun, sejak kapan dia diperlakukan begitu tidak terhormat, terlebih lagi saat ini dia sedang di depan Terry Lu, ini benar-benar memalukan. Lenana, kamu jangan keterlaluan, aku ini berniat baik untuk membantumu, jika kamu seperti ini lagi, apakah kamu percaya aku akan memecatmu? Chris Yun tidak ada pilihan lain, sehingga dia berkata demikian. Terry Lu tersenyum tidak berdaya, emosional dari Lenana ini benar-benar sangat keras kepala, benar-benar sama sekali tidak menghargai orang lain, jika seperti ini terus, masalah akan sulit dijalankan. Saat ini, Lenana berkata, orang lain akan takut denganmu, namun aku Lena tidak takut, jika hebat, minta ayahmu pecat aku. Kamu, kamu tunggu saja. Chris Yun dengan kesal menekan ponselnya, lalu menelpon ayahnya. Ketika Terry Lu melihat hal tersebut, dia langsung menggelengkan kepalanya. Dia baru pertama kali melihat Chris Yun dipaksa berbuat seperti itu, langsung menelpon ayahnya untuk menekan orang lain, bahkan sepertinya masih belum menekan orang itu. Namun, jika membiarkan George Yun turun tangan juga tidak buruk, karena petua itu seharusnya tidak seperti Chris Yun, hanya membuat masalah semakin kacau. Beberapa saat kemudian, panggilan terhubung, lalu dia segera memberikan laporan. Dia juga tidak mengatakan dirinya diusir pulang oleh Lenana, dia hanya mengatakan Lenana tidak mengizinkan Terry Lu ikut campur, lalu mengusir mereka pergi, karena dia tahu Terry Lu lebih penting daripada dirinya. Setelah berbincang beberapa saat, Chris Yun memutuskan panggilannya, lalu berkata, kamu tunggu saja. Lenana tersenyum dingin dan berkata, aku bukan seorang penakut. Dan mereka berdua terdiam untuk beberapa saat. Saat in, Terry Lu berkata, ketua Lena, jangan emosional, aku hanya datang untuk memeriksa ada yang aneh atau tidak, aku tidak akan menganggu kamu memecahkan kasus, kita melakukan tugas kita masing-masing saja. Tidak bisa, masalah ini sangat penting, jika tidak ada perintah dari atasan, siapapun tidak boleh ikut campur, Lena na berkata dengan ekspresi datar. Terry Lu megela nafas, dan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Dan di saat ini, ponsel Lena na berdering, setelah memeriksanya, dia menerima panggilan tersebut, setelah berkata beberapa saat, dia memutuskan panggilan dengan kesal, lalu dia memelototi Chris Yun, dan mendengus dingin, lalu pergi. Ketika Chris Yun melihatnya, dia langsung tersenyum dan berkata, bukankah lebih baik sejak tadi menerimanya saja dengan patuh. Terry Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudahlah, dia melakukan itu karena itu adalah pekerjaannya, tidak ada yang salah, di waktu yang akan datang jangan mengusiknya lagi. Chris Yun segera berkata, tidak akan, aku hanya tidak tahan dengan sifat keras kepalanya tersebut, dia seorang wanita tetapi kenapa begitu keras kepala, pantas dia tidak memiliki pasangan. Anastasia sering memukulimu, namun kamu tidak pernah marah seperti ini. Terry Lu tersenyum dan berkata, ketika mendengar ucapan tersebut, wajah Chris Yun menjadi merah, dia segera mengerutkan lehernya, dan bicara lagi, baiklah, mari kita masuk ke dalam. Terry Lu mengerutkan alisnya dan berkata, kemudian, mereka berdua masuk ke dalam desa. Sedangkan Lenana memandangi mereka berdua masuk di samping sana, dan ekspresinya terlihat dingin. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan desa, di depan sana ada sebuah bendungan yang digali dengan sangat mendalam. Di dalam sana ada ratusan mayat, semua mayatnya hanya tersisa kulit dan tulang, terlihat seperti mati karena kelaparan. Terry Lu mengerutkan alanya. Sedangkan Chris Yun langsung memutar tubuhnya dan muntah. Dia terlahir di keluarga yang mewah, bagaimana mungkin dia pernah melihat hal yang begitu menjijikan seperti ini, jadi dia langsung tidak tahan ketika melihatnya. Kakak Lu, kamu pergilah sendiri, aku benar-benar tidak tahan. Setelah Chris Yun berkata, lalu dia sembari-berlari sembari muntah, dan langsung kembali ke dalam mobil. Terry Lu menggelengkan kepalanya, kemudian jongkok di sisi bendungan, dan mengerahkan eye of insight miliknya. Tidak lama kemudian, dia menyadari hal yang sama dari semua mayat tersebut, yaitu di setiap leher mayat-mayat tersebut terdapat titik kecil, sedangkan seluruh darah daging milik mayat itu terhisap keluar dari sana. Setelah menyadari hal ini, Terry Lu segera berdini, lalu memandangi pegunungan yang luas, dan berjalan ke dalam desa. Setelah tiba di tengah desa Terry Lu tidak berhenti, dia langsung berjalan melalui pedesaan, tiba di sebuah jalan kecil di belakang desa, dan terus berjalan ke depan. Sekitar setengah jam, dia baru berhenti di sebuah lembah. Lembah itu tidak besar, di dalamnya ada banyak kuburan masal, sehingga ada banyak sekali batu nisan, tidak tahu tempat ini sudah ada berapa lama, dan ada berapa banyak orang terkubur di sana. Setelah mengerahkan Eye of Insight, Terry Lu melihat, ada sedikit energi negatif yang menyelimuti langit-langit di atas kuburan tersebut, energi tersebut tidak menghilang, dan ketika berdiri di atas lembah, Terry Lu dapat merasakan adanya hawa dingin. Siluman Darah Terry Lu melafalkan kata tersebut di dalam hatinya. Melalui kematian orang-orang itu, dan juga kuburan masal ini, Terry Lu mendapatkan jawabannya dari ingatan di dalam benaknya. Tempat sejenis ini, karena kondisi geografinya, mengakibatkan terkumpulnya energi negatif yang tidak bisa menghilang, ditambah lagi dengan keberadaan kuburan masal ini, seiring berjalannya waktu, terbentuklah keberadaan siluman darah. Jika siluman darah berkembang hingga mencapai titik tertentu, maka dia dapat keluar dari tanah, lalu mencari fisik negatif, dan menyerap darah dagingnya, tiba saatnya, dia akan berubah menjadi sesosok siluman yang sebenarnya, dia akan memiliki kemampuan teknik pelarian, dan tiba saatnya jika ingin memusnahkannya, itu akan sangat sulit. Selain itu, di saat proses itu, dia akan tidak berhenti menyerap darah daging manusia, tujuannya untuk mempertahankan kekuatannya, jika tidak segera melenyapkannya, tidak tahu akan ada berapa banyak orang yang terkorbankan lagi. Dan siluman darah ini, karena terbentuk dari energi negatif natural, maka sosoknya tentu saja dalam bentuk energi, dan juga merupakan benda pengorbanan yang sangat baik, jadi Terry Lu sangat tertarik. Namun, sekarang dia sudah melarikan diri, pergi mencari fisik negatif lainnya, dan yang paling penting Sek Kang adalah, harus memastikan kemana arah dia pergi, setelah memiliki tujuan, dia baru dapat bertindak, dan saat ini Terry Lu mengerutkan alisnya memandang ke segala arah. Beberapa saat kemudian, dia melafalkan bahasa naga dari mulutnya, kemudian dunia di dalam pandangannya mulai meringkuk, lalu muncul sebuah benang merah. Benar merah ini terus terhubung ke arah barat. Teknik bahasa naga, aliran pengejar jejak. Ini merupakan salah satu teknik dari teknik bahasa naga, tidaklah sulit, karena teknik bahasa naga yang sulit juga tidak dapat Terry Lu gunakan. Namun, untungnya sekarang dia sudah memiliki perkiraan arah, jadi dia memutuskan untuk sembari mengejam ya sembari mencarinya. Setelah memastikannya, Terry Lu memutar badannya, dan bersiap pergi. Dan di saat ini, Lena Nam muncul dari belakang, lalu berkata kepada Terry Lu, apa yang telah kamu temukan. Ketika Terry Lu melihat dia yang datang, dia berkata dengan perlahan, masalah ini tidak dapat dijelaskan oleh orang-orang seperti kalian, lebih baik segera cari alasan untuk menyelesaikan kasus ini, dan sisanya serahkan pada aku saja, kamu boleh memberitahu ucapanku ini pada George Yun. Setelah berkata, Terry Lu langsung pergi. Ketika Lenana melihat Terry Lu pergi, dia terlihat bingung. Terry Lu kembali ke mobil, saat ini wajah Chris Yun terlihat pucat, terkadang dia juga terlihat ingin muntah, dia benar-benar terlihat sangat lemas. Bagaimana, kamu masih bisa tahan atau tidak? Terry Lu mengerutkan alisnya dan berkata, Chris Yun berdeham dua kali, dan berkata, aku masih bisa bertahan. Baiklah, kalau begitu mari kita pulang. Ketika mendengar ingin pulang, Chris Yun langsung menyalakan mobil, lalu melaju ke arah jalur mereka datang sebelumnya, karena dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Sepanjang perjalanan, Chris Yun bertanya, bagaimana kakak Lu, apakah kamu menemukan sesuatu? Itu sesosok siluman darah. Siluman darah. Chris Yun berkata dengan terkejut. Meskipun dia tidak tahu siluman darah itu apa, namun dengan mendengar namanya saja, itu sudah sangat mengerikan. Kamu juga tidak akan mengerti meskipun aku menjelaskannya, cepat segera pensankan aku tiket ke Italia, aku harus dengan cepat pergi ke sana. Sekarang Terry Lu sudah tahu perkiraan posisi dari siluman darah, siluman darah ini telah menghisap begitu banyak darah manusiai, dia memiliki energi yang cukup untuk pindah ke tempat yang jauh, di saat ini, dia sudah berada di Italia. Namun jika Terry Lu sudah ke sana, siluman darah itu sudah tidak tahu akan lari kemana lagi, namun Terry Lu tidak ada cara lain, dia hanya dapat pergi ke sana dahulu. Ketika Kris Yun mendengarnya, dia segera menelpon seseorang untuk mengurusinya. Satu jam kemudian, Terry Lu sudah di dalam pesawat untuk pergi ke Italia. Di kabin VIP, Terry Lu menyipitkan matanya, dan memikirkan masalah tersebut, di waktu yang sama dia juga kagum dengan tindakan Kris Yun yang cepat dalaran menjalankan tugas. Dan saat ini, Pramurgari mengantarkan minuman, lalu gadis di sisinya melepaskan kacamata, dan mengambil satu gelas kopi. Dan saat itu Terry Lu seketika merasa familiar dengan gadis tersebut.